Ketua RT11 Rw03, Kelurahan Pluit, Riang Prasetia masih dibuat geram oleh persoalan penertiban puluhan Ruko yang menyerobot lahan fasilitas umum, FASUM, di lingkungannya di kawasan Niaga Pluit, Jakarta Utara. Pasalnya, ada dua anggota dewan dari fraksi Partai PDI Perjuangan yang menyambangi para pemilik Ruko dan diduga memprovokasi mereka untuk melawan dirinya dan menggelar aksi demo pada Rabu, 25 Mei 2023, kemarin. Saya lihat ada dua anggota dewan yang hadir, pertama dari anggota dewan DPRD DKI, kemudian yang kedua dari DPR RI, kata Riang saat ditemui di kediamannya, Jumat, 26 Mei 2023. Jangan membawa atas nama UMKM untuk melanggar peraturan, bagaimana mungkin UMKM dagangnya di atas saluran air, bahkan berjualan di atas bahu jalan, sambungnya. Riang mengaku, anggota DPR RI yakni Darmadi Durianto dan DPRD DKI Gadiswondo dari fraksi PDIP mendatangi para pemilik Ruko tanpa sepengetahuannya sebagai pengurus wilayah. Bahkan, kedua anggota dewan itu terlihat bercengkrama dengan oknum pemilik Ruko yang menjadi provokator demo di depan kantornya saat penertiban Rabu, 24 Mei 2023, lalu. Kalian datang, meski saya sebagai ketua RT datanglah ke saya, permisi sama saya, tujuan kalian datang untuk apa, mau memprovokasi, ujarnya. Kepada awak media, Riang meminta agar polemik Ruko serobot lahan fasum di lingkungannya tidak dijadikan ojek politisasi. Ingat nama saya, jangan main politik di lingkungan kejadian tempat saya, jangan mencari sensasi di lingkungan saya, ujarnya. Menurut Riang, penertiban 22 Ruko yang menyerobot fasum di blok Z4 Utara dan Z8 Selatan tidak ada kaitannya dengan UMKM. Penertiban itu dilakukan karena sebagian bangunan Ruko memakan bahu jalan dan saluran air. Jadi kalau saudara Ghani Suwondo dan Darmadi Durianto cintaan KRI berbuat kebaikan, berbuat demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu ya, ungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!